Sorotan lain, saudara, penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak ini tengah mewabah di Indonesia. Di Jawa Timur, penyakit ini menginfeksi sapi di empat kabupaten. Sementara di Aceh, Tamiang, hampir 2.000 sapi terinfeksi penyakit kuku dan mulut. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin penyakit yang menjangkiti hewan ternak ini tidak membahayakan manusia. Hingga kini, sedikitnya 1.800 sapi di Aceh, Tamiang, diserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah itu, 11 ekor mati akibat penyakit ini. Untuk mengatasi wabah ini, pemerintah setempat memberikan posko serta membentuk tim khusus penanggulangan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Kemudian, Surat Bupati Aceh, Tamiang, ke Gubernur, kemudian Surat Gubernur ke Menteri, kemudian Menteri mengeluarkan bahwa Aceh, Tamiang, menjadi kawasan yang penutupan daripada lelutas ternak. Jadi, merupakan kawasan yang tidak boleh lagi lelutas ternak secara bebas, tetapi dalam pengawasan yang ketat oleh petugas. Nah, hari ini, tindak lanjut dari Bupati Aceh, Tamiang, bersama kami menilai surat Bupati Menteri menutup salah satunya pasar hewan yang selama ini digunakan untuk jual-beli penyakit antara pedagang dan petani. Demikian kami kira. Tak cuma posko, PMK Aceh, Tamiang, juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penanggulangan penyakit mulut dan kuku ini. Upaya penanggulangan lainnya yaitu menutup pasar hewan untuk sementara waktu. Di Jawa Timur, penyakit mulut dan kuku pada sapi mewabah setidaknya di empat kabupaten. Ancaman penyakit ini membuat para peternak terancam merugi. Di Kabupaten Sidoarjo, sejak terdeteksi pada 15 April lalu, sedikitnya 769 hewan ternak terinfeksi. 14 ekor diantaranya mati dan 17 ekor lainnya akhirnya dipotong paksa. Sementara di Lumajang, ratusan sapi juga terkonfirmasi positif terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk merespon swabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah kini tengah mengintensifkan pengobatan dan menyiapkan vaksin. Jadi yang pertama itu, tidak berbahaya bagi manusia. Termasuk jika dikonsumsi? Ya tentu jangan dikonsumsi yang sakit kan. Sepanjang itu tidak ada penularan pada manusia, kurang lebih seperti itu. Rencana pemusnahan tak? Untuk sementara agenda kita tadi belum ada sampai pemusnahan. Karena sampai tadi kita masih terpakat bahwa mengatasinya dengan darah, menyuntikan, obat-obatan ke dalam masih menjadi sangat efek. Ciri-ciri hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah kondisinya lemas, menurunnya nafsu makan, dan mengeluarkan air liur. Namun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjamin penyakit yang menjangkiti hewan ternak ini tidak akan membahayakan manusia. Kemenkes sudah berdiskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Badan Kesehatan Hewan Dunia untuk memastikan bahwa penyakit mulut dan kuku hanya menulari hewan. Kemenkes sudah berdiskusi dengan Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan Badan Kesehatan Hewan Dunia, OIE, bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia, virusnya. Nah khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang loncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir. Wabah penyakit mulut dan kuku berdampak hingga ke luar Pulau Jawa. Salah satu peternak sapi asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku sudah membeli sapi asal Jawa senilai ratusan juta rupiah. Namun pengirimannya harus tertahan untuk sementara waktu hingga wabah PMK dinyatakan hilang.